Halo Yuzoners, sekarang gue lagi ada di Yogyakarta International Airport dan di belakang gue udah ada satu mobil yang baru hadir dari Hyundai yang kemarin ada di Gias itu Hyundai Stargazer X dan gue bakal nyobain mobil ini selama beberapa hari ke depan dan kayaknya ya dari perjalanan kali ini gue bakal jalan dari Yogyakarta sini terus menuju Solo terus balik lagi ke Yogyakarta dan dalam perjalanan ini gue mau ngeliat gimana ketangguhan si Hyundai Stargazer X ini apa bedanya dengan Hyundai Stargazer yang lama yang biasa gitu dan pastinya juga konsumsi bahan bakar juga gue mau liat kayak gimana makanya tonton terus video ini sampai habis bersama saya Brian, selamat menonton Oke Yuzoners, jadi ini adalah hari kedua dari Media Drive Hyundai Stargazer X kemarin itu di hari pertama sebenarnya perjalanan cukup panjang dan gue full nyetir jadi gak sempet bikin video apa-apa tapi perjalanan seru, kita dari Yogyakarta itu langsung menuju ke daerah-daerah Magelang itu ada sebuah cafe gitu, ada tempat makan yang mana itu di atas gunung jadi sempet kita cobain jalannya nanjak-nanjak kelak-kelak dan menuju ke cafe itu juga harus sedikit off-road jadi jalannya agak gravel-gravel gitu nah si Hyundai Stargazer X ini memang selama perjalanan dari Yogyakarta ke Magelang itu gak terlalu banyak mengeluarkan performa ya paling yang bisa dirasakan itu adalah dari kabinnya yang visibilitasnya sekarang lebih luas ya karena housing dari si kluster instrument dengan head unit itu udah berubah yang kluster instrumentnya itu lebih rendah jadi udah gak rata lagi terus kalau dari kita yang mulai nanjak-nanjak ke Magelang itu baru terasa performanya dari Hyundai Stargazer X menurut gue sendiri si performanya itu sebenarnya Stargazer X ini dengan mesin 1.5 cc dan mungkin paling bertenaga ya di jajaran LSUV atau MPV-MPV lainnya ini tuh punya tenaga yang ditarikan bawahnya tuh sebenarnya cukup cukup apa ya lemot jadi butuh dibejek gitu ya buat ngeluarin tenaganya nah sayangnya kalau dibejek ya RPM 3000 itu seorang mesinnya kenceng banget masuk ke dalam kabin cuma yang menariknya adalah dia punya mode berkendara itu cukup banyak ada mulai ada sport ya kan ada smart, eco, sama normal nah kemarin begitu kita mulai nanjak-nanjak yang cukup ekstrim menuju ke tempat makan siang itu milih ke mode sport dan pakai yang manualnya ini jadi bisa diubah 1, 2, 3, 4 gitu ya transmisinya dan itu ngebantu banget buat ketika jalanan rusak dan kita harus menanjak gitu ya butuh performa lebih segala macem itu ngebantu banget jadi selama perjalanan itu sampai ke tempat makan tuh sebenar-benar walaupun penggerak depan nih si Hyundai Star Gazer X tapi bisa mengakomodir semua apa ya kebutuhan di jalan lah tapi ini mobil gak diisi penuh jadi ada 3 media ada gue ada 2 orang temen-temen media lain jadi mobil gak penuh banget biasanya kan diisi yang 4 kalau media drive gini tapi ini diisi 3 doang dan kemarin setelah dari tempat makan siang itu gue masih bawa lagi mobilnya sampai ke daerah mana ya pokoknya sampai gue bawa lagi mobilnya terus di tengah perjalanan itu sempat ada istirahat dan mobilnya dibawa oh di daerah menuju Solo itu dari dekat-dekat Salat 3 lah ya itu gantian akhirnya di kopeng ya di kopeng-dikopeng gantian terus akhirnya gue bisa merasakan di kursi penumpang sini dan waktu di tol gue gak ngerasain gimana mobilnya dipakai di lari di tol tapi dari kursi penumpang ini yang gue rasain itu adalah masih nyaman buat kenceng-kencan masih stabil ya kan ada jalan tol di Indonesia kan gak selalu rata gitu ya itu masih mengakomodir kenyamanan disini walaupun secara suspensi Stargazer X ini lebih sedikit lebih keras dikit banget daripada yang Stargazer LMPV karena memang diameter dari band pelaknya itu berbeda sehingga pelaknya kan kalau ini 17 ya kalau yang MPV itu 16 inci jadinya bandnya dibuat lebih tipis biar diameter secara totalnya itu gak beda jauh gitu nah di tol itu emang masih kerasa cukup empuk gitu ya lebih keras tapi gak sampai mengganggu kenyamanan lah gitu terus katanya sih kemarin ngeliat di speedometer larinya bisa sampai 160 tapi ada yang kemarin bilang sampai 190 bisa gitu artinya speednya gak di limit gitu ya sama Hyundai buat Stargazer X ini performanya sendiri ya biasa main di tengah ke atas itu baru berasa dan kalau buat belok gitu ya ketika keluar tol kan biasanya suka menikung itu bener-bener kerasa banget body rollnya padahal tikungannya itu model yang jauh gitu model lengkungannya tuh jauh tapi ini body rollnya kerasa banget seperti itu dan ini gue di hari kedua tadi udah berangkat dari Jogja terus ini menuju ke eh dari Solo ini menuju ke Jogja tapi kita sedikit berputar-putar dulu dikasih rute yang cukup menarik sama Hyundai habis itu malam ini kita bakal istirahat di Jogja ini kayaknya ke pantai nih dari Google Map kelihatannya ke pantai jadi kita bakal nyoba mobil ini lebih jauh nanti hasil konsumsi bahan bakar kayaknya bakal gue sebut di akhir sejauh ini sih perjalanannya udah cukup jauh wah itu di reset semalam tuh udah sempet sampai 150 kilo sekarang ini udah 53 kilo ya kita lihat aja nanti bagaimana oke see you di Jogja halo guys jadi sekarang udah di hari ketiga sebenernya ini udah kita siap-siap buat pulang menuju Jakarta lagi makan siang dulu terus ke bandara terus kita terbang ke Jakarta dan gue disini mau ngejelasin kemarin kita ngapain aja jadi dari Solo itu kita langsung jalan menuju ke arah pantai ya lagi-lagi kita ketemu dengan jalanan yang berkelok tanjakan segala macem gitu ya dan proses perjalanan itu bukan gue yang bawa tapi ada rekan gue dari media lain juga yang bawa jadi memang kita prosesnya ganti-gantian gak selalu gue yang bawa dan ada beberapa hal yang dicatat juga pertama itu kemarin kita coba beberapa fitur salah satu itu adalah land following assist dia berkerja cukup baik tapi ketika jalannya terlalu keriting terlalu banyak belok-belok gitu ya namanya juga pegunungan ada beberapa titik dimana misalnya abis belok kanan nih dia masih belok kanannya benar langsung belok kiri itu dia sulit buat ngebacanya jadi gak terlalu bisa ngikutin gitu jadi mungkin kalau di pegunungan gitu fitur ini memang tidak terlalu efektif untuk digunakan tapi kalau di tol itu masih bisa ya efektif lah namanya tau kan jalanan lurus doang gitu ya beloknya juga radiusnya jauh gitu-gitu jadi haruslah masih aman kalau LFA-nya ini dipakai di tol terus kemarin juga nyobain fitur cruise control ya kan cruise control-nya juga berfungsi dengan baik cuman memang belum adaptif jadi kita harus tetap fokus ngeliatin ke depan kendaraan di depan takutnya di depan tiba-tiba berhenti atau apa kita gak bisa kalau apa pakai yang adaptif kan kita bisa santai ya dia berhenti atau pelan gitu dia mobil pelan sendiri nah ini enggak jadi kita harus bener-bener perhatiin di depan kalau emang di depan itu pelan ya kita harus injek rem yang mana kalau injek rem cruise control-nya mati seperti itu terus beberapa fitur lain kayak collision warning ya itu berfungsi dengan baik jadi ketika di pegunungan itu ada kayak apa ya blind spot banyak banget di pegunungan habis tanjakan terus turunan gitu kan itu gak kelihatan depannya seperti apa dan tiba-tiba depannya ternyata pelan berhenti gitu ya itu bener-bener kita kalau gak siap bisa ngeremnya tuh bener-bener di dari sistem keamanan si Hyundai Stargazer X ini nah kemarin total perjalanan emang gak terekam semua di hari pertama itu sempat ke riset tapi dari kedua sampai sekarang kayaknya kelihatannya sampai 435 km ya yang tercatat di MID dan konsumsi bahan bakara tuh sebenarnya sempat 11 km per liter cuma mobil ini ini mobil 01 ya itu dipakai untuk permainan kayak gimkana gitu jadi banyak dipakai apa ya namanya kayak gasa di bejek ngerem mendadak segala macem kemarin tapi ternyata turunan gak cukup jauh masih 10,8 disini jadi ya sekitar segitul ya masih di atas 10 km per liter buat konsumsi bahan bakara ya buat ukuran mobil 1500 cc dengan diisi 3 orang ya kan ada barang-barang juga terus perjalanannya juga lewatin pegunungan ya kan nanjak-nanjak nge-rem butuh performa tinggi juga bisa dapet segini menurut gue ini udah lumayan irit gitu ya mungkin kalo sendirian terus kita pake di tol full gitu ya mungkin bisa di angka 12 km per liter seperti itu oke guys jadi ini udah hari terakhir nyobain Hyundai Stargazer X sejauh ini kesimpulannya ini mobil emang masuk ke ke LSUV apa dengan segala kosmetik LSUV tapi rasa berkendara kapasitas kenyamanannya masih sesuai dengan Stargazer yang lama jadi gaya SUV tapi masih mengakomodir kebutuhan kebutuhan mobil LMPV kayak gitu itu ada di Hyundai Stargazer X dan semua fiturnya segala macem bekerja dengan baik gak cuma gimmick terus ya desainnya yang futuristis jadinya menurut gue mobil ini dengan harga bandrolnya ya di paling tinggi ini di 300 ya kalau gak salah itu masih worth it banget buat dimilikin dan semuanya dapet gitu kemewahannya kenyamanannya performa juga dapet gitu dan itu aja kayaknya review kali ini bagaimana menurut anda berikan pendapat anda di kolom komentar ya dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman anda siapa tau ada yang pengen tau ya kan Hyundai Stargazer X ini kalau dipakai perjalanan jauh apalagi pegunungan gitu-gitu penggerak roda depan bisa gak sih ternyata bisa cuy aman tinggal masukin ke mode S atau kita mainin manualnya itu aman banget walaupun disini transmisinya gak ada yang L ya cuma 1, 2, 3, 4 gitu doang dan jangan lupa juga untuk subscribe channel BermbayuZone untuk mengetahui video review berikutnya dan sampai jumpa in the next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax